Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 500 dinar Kalau sekarang dirupiahkan ya mungkin bisa 5 miliaran lah gitu Beliau karena gak punya uang untuk membayar Dan waktu yang ditentukan sudah siap gitu Waktu yang ditentukan sudah siap Maka si orang kaya yang ngutangin dia ini Memanggilnya Dan didatangi gak punya duit Kami gak punya duit Engkau tau lah kak dan kami untuk makan aja susah Oh gak bisa gitu harus bayar Kamu udah janji mau bayar 500 dinar Sekarang hari ini gitu kan Hari yang ditentukan Sekarang mana saat ini saya gak megang duit sama sekali Oke kalau memang kamu gak megang duit Kamu harus saya laporkan ke polisi dan dipenjara Maka dibawalah ke polisi dan dipenjara Mau an begitu mau dipenjara Maka disidang lah diha hakim Begitu bapak ibu Disidang nih pasrah banget ini mah Orang yang miskin ini udah pasrah banget Udah ridok Mau diapain mah terserah gitu Kan kebanyakan bapak ibu Kalau nanti datangin polisi Oh nanti mau gini 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 Udah ketakutan dulu Orang gak ada pasrahnya gitu Pasrah Kalau kita pasrah kepada Allah Saat itulah pertolongan Allah datang Kalau kita pasrah kepada Allah Tapi kalau masih ngeyel Masih melawan Melawan itu Dengan cari solusi sana sini sana sini Allah gak akan datang Saya gak akan nolong bapak ibu Beneran Saya udah ngalamin hal seperti itu Banyak jamaah juga Ribuan jamaah udah mengalamin hal seperti itu Jangan ngeyel Udah pasrah aja hadepin gitu Baru pertolongan Allah datang Lalu apa yang terjadi Dibawalah Si orang miskin ini Kepada siapa Kepada hakim pengadilan Ketika dibawa Apa yang terjadi bapak ibu Disidang Disidang ditanyalah oleh hakim Hei fulan bin fulan Benarkah kamu punya hutang Dengan Sahabatmu ini 500 dinar Benar Wai pak hakim Benarkah ini waktu yang ditentukan Untuk membayar Benar pak hakim Lalu Kenapa gak kamu bayar Saat ini Keadaan saya Memaksa saya Gak bisa menempati janji Karena memang Saya gak megang Uang sama sekali Gak megang Siapa Serah mau diapain pak hakim Gitu Kalau mau di penjara Ya saya ridok Begitu bapak ibu Ya kamu harus di penjara Kalau kamu gak punya duit Gitu kan Iya bener pak hakim Saya gak punya duit Yaudah sekarang Kamu harus di sel Silahkan pak hakim Saya ridok Si orang kaya ini Yang sahabatnya tadinya Itu sahabat dekat Gitu Itu Yaudah penjara aja Orang dia gak Dia salah Dia ngikar janji Gak amanah Begini Begitu Orang munafik Gini gitu Udah digituin Dikata-katain Bisa cimaki itu udah Sunatullah gitu Bapak ibu Kita harus ridok Harus terima Kayak gitu Lalu dia ridok Iya Saya salah Saya memang salah Saya minta maaf Karena saya belum bisa membayar Ya Allah ampuinlah Saya Keluarga saya Anak istri saya Maka kata hakim Kamu harus dimasukkan sel Sekarang juga Dengan hukuman Empat tahun Ataupun lima tahun Gitu kan Lalu Si orang miskin tadi Bilang sama hakim Sama orang kaya Ijin untuk pulang Untuk pamit kepada Anak istrinya Gak bisa Tolong si pak hakim Wahayu Sahabatku Engkau kan Pemurah Tolong si Saya ingin banget Pulang kepada Nemuin anak istriku Supaya apa Supaya anak istriku Tabah Menghadapi semua ini Supaya bisa bertahan hidup Dan gak akan Kufur Ataupun Ngeluh gitu Supaya dia tegar Istri saya suruh Menjaga anak-anak saya Karena saya di penjara Supaya bisa Bertahan hidup Tanpa adanya saya Begitu pak hakim Ijinkanlah Enggak bisa Enggak bisa Kata hakimnya Tolong pak hakim Kasianilah saya Anak istri saya itu Enggak tahu Kalau saya langsung Di penjara begini Saya minta izin Besok pagi Saya janji akan Kesini lagi Enggak bisa Karena kamu Enggak ada jaminan Gitu Nah lalu Apa yang terjadi Bapak ibu Yang terjadi Si orang miskin ini Memohon sekali lagi Pak hakim Saya ada jaminan Pak hakim Siapa jaminanmu Rasulullah Aku jaminkan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Pak hakim Aku jaminkan Rasulullah Kalau aku Sampai besok pagi Gak datang Kesini lagi Berarti aku Dusta tuarkan Aku dari umat Baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Karena aku Bener-bener Ingin memenuhi Janjiku Aku bukan Orang menafi aku Bukan orang Pembohong Karena saat ini Aku bener-bener Gak punya Apa-apa Hanya Allah Dan Rasulullah Yang aku punya Maka itu Aku jaminkan Rasulullah Dan rumah Yang aku tempatin pun Itu bukan rumah saya Itu rumah Ngontrak Bapak ibu Nangis Dia minta Jaminan Supaya bisa Ijin kepada Istri dan anaknya Supaya istri dan anaknya Sabar Ridho Dengan Apa yang terjadi Dengan takdir Allah Ridho Harus senang Begitu Lalu apa yang terjadi Gemetarlah Hati Hakim Dan Si orang kaya Ini sahabatnya Si orang miskin Yang utang ini Menangis juga mereka Karena kamu menjaminkan Rasulullah Aku yakin Kamu bukan orang Pendusta Pulanglah Tapi penuhi janjimu Besok pagi Kesini Baik pak hakim Makasih makasih Senang banget Sambil menangis Ini orang miskin Tadi bapak ibu Apakah Saudara-saudaranya Ada yang nolong Apakah sahabat-sahabatnya Ada yang nolong Bahkan ini Sahabatnya sendiri Yang tadinya Teman dekat Ketika si orang miskin Tadinya kaya Tadinya sama-sama Berusaha Berjuang Saling tolong menolong Ketika masalah duit Minjemin gitu aja Gak ada duit Belum kita bayar Maka mau Dipenjarakan Gak ada yang bisa nolong kita Bapak ibu Yang ada hanya Allah Allah Maka datenglah kepada Allah Dan Rasulullah Dengan sungguh-sungguh Dateng Ingat dosa Bapak ibu Saudara bapak ibu Tetangga Kawan Kakak Orang tua Gak bisa nolong Bapak ibu Yang bisa nolong Itu hanya Allah Dengan wasilah Bapak ibu Bertawakal kepada Allah Apa yang terjadi Yang terjadi Ialah Seorang yang miskin Tadi ini pulang Berjalan kaki Sambil menangis Ya Allah Hanya engkau yang aku punya Ya Rob Ya Rasulullah Hanya engkau yang aku punya Ya Allah Ya Rasulullah Aku jaminkan engkau ya Rasulullah Jangan keluarkan aku dari Sebagian dari umatmu ya Rasulullah Aku umatmu ya Rasulullah Aku jaminkan engkau ya Rasulullah Pulang Pulang Menemui istrinya Maka Bapak ibu Ketika bertemu dengan istrinya Bertemu dengan anaknya Menangislah Dipeluk istri dan anaknya Maafkan aku Wah istriku Maafkan aku Wah anakku Karena selama ini Aku bisa Belum bisa membuat kalian bahagia Dan saat ini Aku sudah dilaporkan Dan aku mau dipenjara Lalu istrinya menangis Kenapa engkau boleh pulang Wahai suamiku Karena aku menjaminkan Rasulullah Aku janji besok mau Datang lagi ke tempat Pak Hakim Untuk dipenjarakan Maka istrinya nangis Sabar ya Wahai suamiku Aku ridoh kok Wahai suamiku Aku ridoh dengan semua ini Gak menyalahkan siapa-siapa Bapak ibu Yang disalahkan diri sendiri Istrinya pun menyalahkan diri sendiri Maafkan aku juga Wahai suamiku Aku ridoh Wahai suamiku Aku ridoh Aku yang salah Karena selama ini Aku juga belum bisa Menjadi istri yang baik Aku berjanji Wahai suamiku Aku akan menjaga Anak istri Dan aku akan menjaga diriku Aku akan menjaga diriku Untuk taat kepada Allah Aku akan menantimu Wahai suamiku Begitu Bapak ibu Saling ridoh Saling maaf-maafkan Lalu Sang suami Karena lapar Haus Wahai istriku Ada makanan Gak lapar Terus ada Apakah itu air putih Bapak ibu Alhamdulillah Ya Allah Masih ada air putih minum Mereka Apakah mengeluh Enggak Gak mengeluh Bapak ibu Gak mengeluh Gak mengeluh Karena kenapa Karena Si suami ini puasa Istrinya puasa Karena kenapa Memang gak ada makanan Nikmatin Untuk puasa Mencari ridoh Allah Begitu Anaknya pun begitu Wahai istriku Besok Abi mau Ke kantor Polisi Gitu lah Untuk memenuhi janji Untuk dipenjarakan Sekitar 4-5 tahun Kamu jaga anak-anak Bener-bener ya Dari kamu Iya wahai suamiku Anaknya pun ridoh semua Dengan ketaatan yang luar biasa Lalu Istrinya bilang Wahai suamiku Bukankah engkau menjaminkan Rasulullah Iya benar Kalau engkau menjaminkan Rasulullah Yuk malam ini Kita ibadah Kita sholawat Untuk Rasulullah Yuk sungguh-sungguh Kita sholawat Untuk Rasulullah Maka sholawatlah mereka Berdua Dengan anak-anaknya Bapak Ibu Menghabiskan Dengan penuh cinta Dengan penuh mahabah Dengan penuh rindu Dan dengan penuh pengharapan Untuk memohon Pertolongan Hanya kepada Allah Dengan wasilah sholawat Pernah gak Bapak Ibu Berpikir seperti itu Enggak Pernah Enggak Yang Bapak Ibu pikirkan Hutang-hutang Ketakutan Ketakutan Takutnya bukan kepada Allah Bukan kepada Rasulullah Tapi takutnya Kalau dicacimaki Kalau dipermalukan Kalau ditageh Itu yang Bapak Ibu Itu yang Bapak Ibu takutkan Bukan takut karena dosa Bukan takut karena Kehilangan Rasulullah Bukan takut karena Enggak diakui Allah dan Rasulullah Enggak kan Enggak ada rasa takut disitu kan Tetapi mereka Seperti saya dulu Saya dulu takutnya itu Bukan takut karena Mau dipenjara Karena mau dipermalukan Mau ditinggalkan orang Saya enggak takut disitu Bapak Ibu Yang saya takutkan Nanti kalau dosa ini Masalah hutang ini Belum selesai Kalau aku mati Bagaimana ya Rob Itu yang saya takutkan Bapak Ibu Sehingga saya cari Dosa itu kemana Dosa sama Allah Ini Dosa kepada kawan-kawan Kepada keluarga Kepada ini Saya minta maaf Saya datengin Semuanya satu-satu Saya datengin Saya minta ridonya Selama ini Saya pernah nyakitin kamu Dengan kata-kata Dengan perbuatan Dengan tindakan Udah aku minta maaf Minta maaf Padahal selalu minta Ampun Sungguh-sungguh Kepada anak Istri semuanya Minta maaf Saya bapak Ibu Saya minta maaf Karena kenapa Karena saya yang salah Saya yang salah Bukan orang lain Begitupun Suami istri ini Mengakui Sama-sama salah Ya Allah Aku telah menjalani diriku sendiri Ya Rob Ampun Ya Rasulullah Jangan tinggalkan aku Ya Rasulullah Lalu salawat Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Salawatnya yang dibaca Apa Ustaz Salawat itu Bukan Salawat apa Tapi bagaimana Kita bersalawat Dengan rasa cinta Dengan rasa mahabba Dengan rasa Pengharapan Kepada baginda Nabi Muhammad Salallahu Lalu apa yang terjadi Salawat Bukan masyata Tidak bisa menyerupai Rasulullah Gitu Lalu apa Dalam mimpi itu apa Bapak Ibu Dalam mimpi tersebut Maka laki-laki ini Ditanyain Rasulullah Sana kamu datang Kepada Sultan Ataupun Raja Bilang Suruh saya Suruh membayarin Hutang kamu Bagaimana mungkin Ya Rasulullah Apa mungkin Raja itu percaya Ya Rasulullah Saya ini siapa Dan dalam mimpi itu Senang banget sih Orang miskin tadi Sambil meluk Rasulullah Senang banget Didatangin Rasulullah Kenapa Dia gak bersalah Karena keadaan Bukan ingkar janji Bukan hianat Bukan bohong Bukan Bapak Ibu Karena memang keadaan Gitu Lalu Apa yang terjadi Yang terjadi Ialah Si laki-laki ini Suruh datang Kepada Sultan Ataupun Raja Kira-kira begitu Pada saat itu Tapi gak tahu Bukti Jaminannya apa Jaminannya Apakah Rasulullah Katakan kepada Raja Sampaikan salamku Kepada Raja Lalu mintalah Untuk melunasi hutangmu 500 binar Sampaikan kepada Raja Semalam Dia ketiduran Solawatnya Belum full Kebiasaan Raja itu Sebelum tidur Solawat Seribu kali Kebiasaan Raja itu Sebelum tidur Solawatnya Seribu kali Tetapi semalam Gak lengkap Seribu kali Dan solawat itu Kamu tutupin Sampaikan salam saya Kepada Raja Amalan itu Yang tahu Cuman Raja Ama Allah Dan aku Selainnya Gak ada yang tahu Istri anak Gak ada yang tahu Amalan itu Maka sampaikan Nah Gitu Bapak Ibu Maka setelah Solat subuh Setelah solat subuh Maka Datanglah si orang miskin Ini menemui Raja Dengan dibuka gerbang Maka menghadap Raja Wahai Raja Lunaskanlah hutangku Kamu siapa Kamu siapa Kata sang Raja Ataupun Sultan ini Aku Fulan bin Fulan Aku hamba Allah Aku umat Rasulullah Aku kesini diperintahkan Rasulullah Wah Langsung Raja ini berdiri Jangan kamu bawa Rasulullah Kalau kamu ucapan mudusta Benar Wahai Raja Raja Anda Paduka dapat salam dari Rasulullah Kaget Padukanya Benarkah itu Benar Tidak mungkin aku bohong Rasulullah menitip salam kepada Paduka Lalu Rasulullah menyuruh saya Datang kepada Paduka Untuk apa Membayarkan hutangku 500 dinar Apa buktinya Jika ucapanmu benar Kata si Raja Benar kata Rasulullah Nanti Raja pasti akan tanya Begini-begini Kok Rasulullah tahu Ya iya Rasulullah tahu dari Allah Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Yang terjadi Maka Kata si orang miskin ini Paduka dapat salam dari Rasulullah Semalam Paduka ketiduran Solawatnya belum full Seribu kali Kembiasaan Paduka Sebelum tidur kan Solawat seribu kali Tetapi semalam ketiduran Dan Solawat Paduka Sudah dicukupkan dengan solawatku Itu kata Rasulullah Langsung Raja itu berdiri Dan memeluk si miskin ini Ucapanmu benar Benarkah Rasulullah menyuruh salam kepada aku Iya Wahai Paduka Diciumin Bapak Ibu Diciumin Dan dikasih uang Ini uang 500 dinar Untuk membayar hutangmu Dan ini 2500 dinar Untukmu Sebagai hadiah Dariku Nangis Paduka ini Nangis Kenapa Seneng Seneng banget Bapak Ibu Karena kenapa Dapet salam dari Rasulullah Lalu Para pendamping Yang ada disitu Kebingungan Bagaimana mungkin dia tahu Gak ada yang tahu Kata si Raja ini Gak ada yang tahu Amalan ini Kecuali aku Allah dan Rasulullah Dan ucapan dia benar Dan semalam saya benar-benar tertidur Tuh Kan Rasulullah yang tahu Gitu Akhirnya Dikasih Ketika si orang miskin ini Buru-buru mau pulang Karena udah janji Dengan Hakim Dijelaskan oleh Raja juga Saya buru-buru Karena saya mau dipenjara Begini-begini Kalau gak ada duit Makanya Saya Disuruh Minta sama Paduka Untuk membayarkan hutang ini Seneng banget si Orang miskin ini Lalu Pas menemuin Hakim Ini Apakah dikawal dengan Prajurit Raja Dikawal Bapak Ibu Dikawal Menemui si Hakim Dan orang kayak itu Janjian gitu kan Udah janji paginya Lalu Si Raja ini Ditegor Amanasatnya Wahai Paduka Kenapa kau memberi 2.500 dinar Kepada dia Apa gak itu kebanyakan Bodoh kamu Kata Rajanya Seandainya Dia meminta Kerajaanku ini Akan aku berikan Kenapa Aku lebih baik Kehilangan dunia Dan seisinya Daripada Kehilangan Rasulullah Gak diakui Sebagai umat Baginda Nabi Muhammad Salallahu Rewasalam Sama seperti orang miskin ini Takut kehilangan Rasulullah Maka menghabiskan malamnya Untuk ibadah Untuk solawat Ketika menemui Hakimnya Hakimnya Memeluk Si orang miskin ini Nangis-nangis Ditunggu Udahan Bapak Ibu Ditunggu Diperuk Nangis-nangis Maafkan saya Wahai saudaraku Maafkan saya Kenapa Wahai Hakim Maafkan saya Saya ini kesini Mau bayar hutang ini Ini duitnya udah ada Bahkan aku Amaraja dikasih 3000 dinar nih Untuk bayar hutang 500 dan 2500 dinar Untuk Untuk hadiah Gitu Ini aku mau bayar Jangan Jangan Semalam Rasulullah Datang kepadaku Marah-marah Kepadaku Apa kata Rasulullah Bukankah kamu Seorang Hakim Yang punya Pangkat Dan punya Harta banyak Kenapa Kenapa Ada orang Miskin Kesusahan Bukankah Kalian Saudara Sama Muslim Dia Umatku Kenapa Tidak kamu Tolong Kenapa Tidak kamu Bebaskan Apakah kamu Tidak mau Mendapat Safa'atku Safa'atku Kata Rasulullah Aku Takut Rasulullah Tidak Menyak Safa'atku Kalau aku Membebaskan Hutangmu Dan memberi Uang Kepadaku Maka Rasulullah Akan memberi Safa'atku Maka Itu aku Memberimu 500 dinar Dapatlah 3500 dinar Wahai Saudara Saudaraku Ini kisah Nyata Bukan Dongeng Bapak Ibu Ini kisah Nyata Lalu Apa yang Terjadi Yang terjadi Ialah Si Hakim Memberi Uang 500 dinar Dan Minta maaf Amas Si miskin Tadi Tidak lama Kemudian Orang kaya Sahabatnya Dia Yang mau Menjarakan Datang Nangis Nangis Sama juga Mimpi Ketemu Rasulullah Dimara-mara Rasulullah Kamu Sahabat Gara-gara Hutang Kamu Mau Menjarakan Saudaramu Sendiri Kamu Udah Dikasih Harta Banyak Apakah Kamu Tidak Mau Mendapat Safa'atku Kata Rasulullah Maka Aku Bebaskan Hutangmu Dan ini 500 dinar Untukmu Aku Minta Maaf Dipeluk Aku Takut Kehilangan Rasulullah Aku Ingin Mendapat Safa'at Rasulullah Kalau Membebaskan Hutangmu Dan Memberimu Uang Karena Rasulullah 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 Bersadar Allah Akan Membebaskan Kesejaan Orang Tersebut Apabila Dia Membebaskan Kesejaan Orang Lain Allah Akan Menolong Saudaranya Selagi Saudaranya Menolong Orang Lain Dan Allah Akan Membebaskan Kesejaan Kita Bapak Ibu Kalau Kita Membebaskan Kesejaan Orang Lain Begitulah Kira-kira Maka Senenglah Mereka Jadi Setan Tidak Bisa Menghancurkan Mereka Kenapa Karena Rasulullah Datang Dalam Mimpi Akhirnya Selaturahmi Mereka Saling Dijaga Tadinya Kalau Sampai Dipenjarakan Kan Putus Selaturahmi Antara A Dan B Orang Miskin Akhirnya Apa Bapak Ibu Dengan Salawat Semalem Dengan Penuh Cinta Dengan Penuh Mahabah Allah Ubah Yang Miskin Menjadi Kaya Karena Kenapa Ridho Nah Mau Dipenjara Itulah Kesusahan Itulah Bungkusnya Dimana Ada Bungkus Pasti Ada Isi Dimana Ada Bungkus Kalau Kita Ridho Ada Bungkusnya Dikasih Bungkusnya Itu Kesusahan Kayaknya Mau Dipenjara Kayaknya Mau Dijual Inin Begini Ketika Kita Ridho Ditipu Apapun Yang buruk Kita Ridho Disitu Maka Disitulah Isinya Akan Datang Seperti Kisah Ini Ketika Mau Dipenjara Ridho Ama Anak Istri Ridho Istrinya Pun Ridho Suaminya Pun Ridho Sama-sama Menyalahkan Diri Sendiri Bukan Menyalahkan Orang Lain Ridho Tiba-tiba Keajaiban Datang Kenapa Karena Ridho Allah Itu Hanya Melihat Kesungguhan Kita Keridoan Kita Keikhlasan Kita Gitu Bapak Ibu Ketika Ridho Akhirnya Pulang Dianterin Yang Tadi Ngejalan Kaki Masih Orang Kayak Ini Naik Kuda Seperti Globak Gitu Kan Zaman Dulu Begitu Pulang Istrinya Kaget Kok Gak Jadi Penjara Akhirnya Minta Maaf Juga Orang Kayak Ini Masih Istrinya Amat Keluarga Isra Terahmi Ngobrol Karena Mimpi Ketemu Rasulullah Begini Dan Uang 4.000 Dinar Untuk Usaha Lagi Jadilah Orang Kaya Jadilah Orang Kaya Dan Kerjasama Dengan Orang Kaya Ini Usahanya Maju Lagi Karena Kenapa Ada Rasulullah Dapet Ridho Allah Dapet Ridho Rasulullah Karena Kenapa Karena Ketika Diuji Dengan Kulitnya Dengan Ujian Yang Dasar Mereka Ridho Mereka Ikhlas Mengatakan Ampuni Aku Ya Rob Aku Yang Salah Aku Minta Maaf Aku Siap Memperbaiki Kepada Siapapun Ridho Bapak Ibu Makanya Allah Ridho Kapan Kalo Ridho Kepada Kita Ustaz Saat Kita Ridho Dengan Takdir Allah Takdir Yang Buruk Ataupun Takdir Yang Baik Kalo Kita Mendapatkan Keburukan Keburukan Kita Bersabar Ridho Disitu Apa Kata Rasulullah Baik Itu Baik Baginya Tetapi Ketika Kita Mendapat Kebaikan Kebaikan Kita Bersyukur Ridho Disitu Itu Baik Jadi Gak Ada Yang Buruk Bapak Ibu Dari Masalah Tersebut Ketika Kita Ridho Menghapus Dosa Kita Menghapus Dosa Kita Tetapi Kalo Gak Ridho Ustaz Malah Marah Protes Menyalahkan AB Ya Seperti Itu Allah Kepada Bapak Ibu Seperti Itu Allah Ketika Bapak Ibu Marah Protes Marah Salah Sini Gak Ridho Kenapa Saya Semakin Gini Ya Sama Allah Seperti Itu Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Selalu Dalam Melindungan Allah Dan Kita Mendapat Ridho Allah Ridho Rasulullah Amin Semangat Untuk Menggapai Impian Salam Al- 44 Abdul Al- 00 Maygapai Sampai 看 Sampai Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati